Selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat-sobat PMI sekalian Kembali lagi di Dosis Dr. Ngeksis Kali ini bersama dengan saya, Dr. Sandra Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu permasalahan kulit yang sangat sering terjadi di Indonesia Apalagi kalau bukan jerawat Penasaran? Yuk kita bahas! Agni vulgaris atau yang lebih kita kenal sebagai jerawat adalah masalah kulit yang terjadi Di mana pori-pori kulit atau lebih tepatnya foliker rambut tersumbat oleh kotoran, debu, minyak yang berlebihan, dan sel kulit mati Nah, tersebutnya pori-pori pada kulit ini akan menyebabkan terjadinya peradangan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya infeksi pada kulit sehingga timbulan jerawat Nah, jerawat sendiri biasanya seringkali kita temui di bagian wajah, leher, punggung, maupun dada Jerawat biasanya pertama kali muncul pada saat kita memasuki masa pubertas yaitu sekitar usia 10 hingga 18 tahun Nah, saat usia kita sudah lebih dari 18 tahun pun kita tetap dapat mengalami jerawat Jerawat cenderung lebih parah pada orang dengan jenis kelamin laki-laki dan biasanya sering ditemukan pada orang yang memiliki tipe kulit yang berminyak Faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi timbulan jerawat pada kulit kita? Nah, faktor pertama adalah faktor genetik tentunya Yang kedua adalah faktor hormonal Ketiga, faktor lingkungan Keempat, faktor pola hidup yang tidak sehat Seperti jarang mulai arah raga Stress yang berlebihan Kemudian terlalu sering bergadang atau kurang istirahat Konsumsi makanan yang tinggi kalori Dan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak Kemudian penggunaan kosmetik tertentu dan obat-obat tertentu juga dapat memicu timbulnya jerawat Dok, sudah pakai skincare ini itu? Tapi kok tetap jerawatan ya? Nah, sobat-sobat PNI perlu kita ketahui bahwa Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan Skincare yang sudah kita gunakan justru tidak menyembuhkan jerawat kita Apa saja? Yang pertama adalah faktor hormonal Nah, faktor hormonal sendiri itu Dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain Pola hidup yang tidak sehat, jarang berorah raga Terlalu sering bergadang atau kurang istirahat Stres yang berlebihan Konsumsi makanan yang tinggi lemak maupun yang tinggi kalori Yang kedua adalah penggunaan skincare yang tidak sesuai dengan kondisi kulit Seperti yang kita ketahui bahwa jika kulit kita berjerawat Tentu saja kita harus menggunakan skincare yang diperuntukkan untuk kulit yang berjerawat Akan tetapi pada beberapa individu justru malah menggunakan skincare yang diperuntukkan untuk kondisi kulit lain Seperti untuk mencerahkan kulit bahkan untuk anti-aging Sehingga manfaat yang ingin kita peroleh untuk menyembuhkan jerawat kita Justru tidak kita dapatkan secara maksimal Yang ketiga adalah penggunaan kosmetik yang dapat menyembuhkan jerawat Sama halnya dengan skincare Jika produk kosmetik atau makeup yang kita gunakan tidak cocok dengan kulit kita Justru akan menimbulkan jerawat pada kulit kita Yang keempat adalah terlalu sering mencuci muka Normalnya kita mencuci wajah sebanyak 2 kali sehari menggunakan air bersih dan sabun wajah Akan tetapi pada beberapa individu yang dengan tipe kulit yang berminyak Cenderung ingin mencuci wajah lebih sering Kenapa? Karena itu menimbulkan rasa tidak nyaman akibat produksi minyak yang berlebih Tetapi perlu kita ketahui bahwa terlalu sering mencuci muka akan menyebabkan kulit menjadi kering Dan mudah iritasi serta kemerahan Hal inilah akan menimbulkan kulit kita lebih rentang untuk terjadi jerawat Lalu yang terakhir adalah terlalu sering memencet jerawat Nah ini salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh teman-teman semua Memencet jerawat apalagi dengan tangan kotor Justru akan menyebabkan jerawat menjadi lebih merandang Menjadi lebih parah Dan justru akan menimbulkan jerawat di tempat yang baru Nah apa saja sih yang perlu kita lakukan dan kita hindari pada saat kulit kita sedang berjerawat Yang perlu kita lakukan jika saat kita berjerawat adalah kita dapat kompres air hangat pada daerah yang berjerawat Kompres air hangat ini akan dapat membantu meredakan kemerahan dan iritasi yang timbul akibat jerawat Yang kedua adalah konsumsi makanan yang sehat Makanan sehat yang dimaksud adalah dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran Dapat juga teman-teman semua dapat mengonsumsi makanan yang tinggi dengan vitamin A dan vitamin E Lalu yang ketiga adalah menggunakan moisturizer untuk tetap mempertahankan kelembapan kulit Dan menggunakan sunscreen agar kulit kita terproteksi dari sinar UVA dan UVB Nah lalu apa saja yang tidak boleh kita lakukan jika kulit kita sedang berjerawat Tentu saja kita tidak boleh menyentuh jerawat kita dengan tangan Apalagi jika tangan kita kotor Karena dengan menyentuh jerawat dengan tangan kotor akan memperparah jerawat kita dan akan dapat menimbulkan jerawat yang baru Kedua adalah menggunakan scrub yang berlebihan Jika kita menggunakan scrub yang berlebihan apalagi dengan konsistensi yang kasar dan besar-besar bulir-bulirnya Justru dapat menyebabkan iritasi pada kulit kita, menyebabkan kulit kita menjadi kemerahan Dan justru kulit kita akan lebih rentan untuk terjadi jerawat Dan yang terakhir adalah jarang membersihkan make up Seringkali ketika kita sudah kelelahan kita akan merasa malas untuk membersihkan make up Perlu kita ketahui bahwa make up yang terlalu lama berada di wajah dapat menyumbat pori-pori Dan justru akan menimbulkan jerawat Oke, jadi tadi ada pembahasan mengenai jerawat dan tips and trick untuk menangani jerawat Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi sobat-sobat PMI semua Nah, untuk episode berikutnya, sobat-sobat PMI ini membahas apa ya? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga untuk like video ini Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe juga Sampai di jumpa di video berikutnya Dadah!